Nah, terkait dengan kasus perselingkuhan kemarin, akhirnya kantor Bia Cukai angkat bicara dengan kasus tersebut. Kantor Bia Cukai sangat menyayangkan hal itu terjadi kepada anggotanya atau kepada karyawannya. Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Kesubak Umum Kantor Bia Cukai Jambi, Esther Siman Juntat, akhirnya angkat bicara terkait viralnya video pegawai Bia Cukai Jambi yang digerebak ke istri sahnya, tengah berduaan dengan wanita lain di kamar kos di RT4 Kebun Handil, Kejamatan Jelutung, pada selasa 1 November 2022 malam. Esther membenarkan adanya pegawai Bia Cukai yang terlibat tersebut. Esther menyebut WT merupakan pegawai bidang penindakan Bia Cukai Jambi. Bihaknya juga telah menerima laporan dari RA, istri WT, yang merupakan oknum pegawai Bia Cukai tersebut. Lebih lanjut, Esther mengatakan, biaknya kini tengah mengumpulkan sejumlah bukti yang diberikan oleh istri yang bersangkutan. Sangat prihatin dan kami menyayangkan peristiwa yang terjadi. Dan sampai dengan saat ini kami sudah menerima pengaduan dari istri terlapor dan kami juga sudah menindaklanjuti dan terus akan memproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sedang ditindaklanjuti ya Pak. Kami masih dalam proses pengumpulan bukti, keterangan. Nanti akan diproses dan akan diputuskan sesuai dengan kondisi yang ada. Sebagaimana diperitakan sebelumnya, sebuah video penggerbakan seorang suami yang tengah berselingkuh di Cambi viral di media sosial. Kejadian itu diketahui terjadi di kamar kos di RT 4, Kelurahan Kebun Handil, Kejamatan Jelutung, Kota Jampi. Tampak dalam video tersebut, perekam video yang diketahui istri sahnya langsung menerobos masuk ke dalam kamar kos dengan didampingi pihak kepolisian dan RT. Saat hendak masuk, perempuan tersebut sempat dihalangi suaminya. Setelah berhasil masuk, ia kemudian menegur wanita yang sedang bersama suaminya tersebut. Pria dalam video tersebut, rupanya diketahui berinisial WT Oknum Pegawai Bea Cukai Jampi. Saat ini RA, istri yang bersangkutan, telah membuat laporan di unit PP Apolo Resta Jampi.